Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nana semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat Nah anak-anak, hari ini kita akan mereview materi tentang Indonesia Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia Indonesia memiliki lima pulau besar Yaitu pulau Papua, kemudian pulau Kalimantan, pulau Sumatra, pulau Sulawesi Pulau Jawa Dan misalnya sedikit menjelaskan tentang pulau Papua Jadi pulau Papua merupakan pulau yang sangat berharga Mengapa? Karena disamping karena kekayaan budayanya Pulau ini juga merupakan tambang emas yang bahkan kebesar di dunia Nah, pulau ini sangat berkontribusi dalam kemajuan perekonomian Indonesia Bagi Petri Freeport Indonesia yang bergerak dalam bidang tambang emas Nah, selanjutnya nih Tentang Indonesia, tentang ciri khas Indonesia Jadi ada multi-culture atau beragam budaya Kemudian ada alamnya yang indah Dan Indonesia juga ciri khasnya adalah penduduknya terkenal dengan keramahannya Jadi Indonesia terkenal dengan murah senyum, sumeh kalau kata orang Jawa Nah, contoh beberapa budaya yang sudah keinternasional itu ada wayang, batik, dan tarian daerah Nah, kemudian Indonesia memiliki makanan khas loh yang terkenal sampai ke luar negeri Di antaranya itu gaduh-gaduh, tempe, rendang, sate, budek, soto Dan yang jelas makanan ini sudah sampai ke luar negeri Selanjutnya nih anak-anak tentang letak astronomis Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis hujur Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal Garis lintang ini dapat digunakan untuk menemukan perbedaan iklim di dunia Nah, kalau letak geografis itu apa anak-anak? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah diwilat dari kenyataan di permukaan bumi Berdasarkan letak geografis Indonesia Berletak antara benua Asia dan benua Australia Serta antara samudera India dan samudera Pasifik Nah, letak geografis Indonesia ini memberikan keuntungan loh anak-anak Antara lain menjadi jalur lalu lintas internasional Baik jalur pelayaran maupun berdagangan Indonesia kaya dengan hasanah budaya, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat Nah, laut yang luat dan garis pantai yang panjang Membuat Indonesia kaya akan hasil laut seperti ikan dan kerang Indonesia berada di kawasan tropis Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas dan lebat Yang kaya akan berbagai jenis tumbuhan dan hewan Indonesia mendapat pengaruh di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia Seperti kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, dan masih banyak yang lainnya Nah, ini tentang keanegaraan budaya yang ada di Indonesia Ada dalam bentuk bahasa daerah, kesenian daerah, rumah adat, senjata khas, dan alat musik tradisional Ini beberapa contoh bahasa ya nak Kemudian, apa itu kesenian daerah? Kesenian daerah adalah segala bentuk karya seni yang berkiri khas daerah tertentu Nah, alat musik tradisional juga ada beberapa contoh Ada angklung, sasando, kolintang, tifa, rumah adat juga ada beberapa contoh seperti di bawah di ini ya anak-anak Ini beberapa contohnya Kemudian, nah ini contoh kesenian daerah Kesenian daerah juga ada beberapa bentuknya Ada seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni sastra Kalau seni tari juga sebenarnya tari itu banyak banget ya di Indonesia Tapi saya memberikan beberapa contoh Ada tari serinti, rogel bugis, pendet, andun Seni rupa contohnya ada batik, tenun Seni musik ini juga banyak Tapi beberapa contohnya ada sasandukung, tabu salimpat, senandung, jolo Seni teater contohnya ada sanghyang, lenong, reok, ketoprak Seni sastra contohnya ada dongung timun mas, dongeng si kancil, dan dongeng buaya Nah, anak-anak ini tentang jumlah provinsi di Indonesia Jadi ada 34 provinsi Jadi di setiap pulau, kalau di pulau Sumatera ada 10 provinsi Ada Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Rio, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Lampung Dan di pulau Jawa ada 6 provinsi Ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Kepulauan Nusa Tenggara ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Bali Kalau di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Dan kalau di Sulawesi ada berapa provinsi ya? Sulawesi ada 6 provinsi Ada Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara Dan kebulan Maluku ada 2 provinsi ya? Ada Maluku dan Maluku Utara Dan pulau Papua Ada Papua dan Papua Barat Nah kemudian sumber daya alamnya anak-anak Nah menu mengutip ke Mendikbud RI Pertama sumber daya alam Indonesia ada Hutan, Lautan, Minyak Bumi, Kas Alam, dan Batu Barat Cukup sekian anak-anak materi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.